Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita berada di pelataran area Tawaf saat ini pas kebetulan Kakbah lagi dibersihkan itu para petugas yang lagi membersihkan Kakbah Oke untuk video kali ini saya akan mencoba sedikit memberi gambaran arah-arah pintu-pintu yang ada di area Tawaf itu mengarah kemana saja jadi ini sekarang sekarang berada di sini tapi sebelum kita mengarah tetap tapi kita sebelum kesana sedikit saya kasih tambahan ya tip untuk orang untuk anda-anda yang suka berfoto jadi kalau anda suka berfoto nanti bisa ngambilnya dari sini dari sini yaitu dari lurus diantara rukun Irak atau persis berada di depannya itu Al-Fatah atau ini disini ya jadi berada diantara Al-Fatah sama rukun Irak nanti bisa ngambil posisi di sini Anda akan mendapatkan dua ikon Mekah sekaligus yaitu ikon Mekah yang pertama adalah Kaabah yang kedua adalah hotel zam zam atau bursa waktu yang paling bagus waktu yang paling bagus untuk mengambil foto usahakan setelah subuh sekiranya sudah lampu-lampu sudah dimatikan jadi akan semakin elegan kelihatannya tapi kalau anda mau foto sewaktu-waktu juga enggak apa-apa terserah anda maunya gimana oke kita sekarang mencoba menjelaskan ini adalah yang pertama Al-Fatah Babul Fatah ini mengarah ke Aishofa bisa ke arah ke Marwah bisa kalau ke kanan ke Marwah kalau ke kiri nanti bisa ke yang baru ke masjid yang baru itu ada bentar ya saya agak mendekat itu ada tangga perhatikan pokoknya di setiap tangga hampir di setiap tangga ya itu ada warna biru ini adalah tempat wudhu tempat wudhu untuk laki-laki karena warnanya biru kalau perempuan warnanya merah jadi nanti kalau misalnya anda but batal wudhu di area masjid atau di area toaf jangan keluar masjid tapi cari tangga-tangga itu akan ada tempat wudhu akan tetapi kalau anda misalnya mau mohon maaf buang BAB atau pokoknya aja besar itu harus keluar dari masjid ke toilet-toilet yang ada kalau lokasi anda berada di area sini atau area pokoknya antara Rukwajar Aswat sama Rukun Niroki maka anda juga keluar saja ke area Mas'ah nanti di depan di di Marwah itu akan ada toilet baik lagi-laki dan perempuan tapi kalau yang ada berada di antara Rukun Yamani sama Rukun siri siriah maka silakan keluar melalui King Fahad maupun King Abdul Azza atau eh depanlah pokoknya untuk menuju ke mencari toilet toilet tiga toilet empat lima tahun enam tujuh delapan bisa di depan kemudian ini adalah King Abdul expansion ini menuju ke mesjid baru mesjid yang masih dalam taraf pembangunan ya Oke saya lanjutkan sekarang saya berada pesis di antara ya Allah Astagfirullah ini pesis berada di hijri Ismail sekarang berada di antara Rukun Syria saya yaitu di bab umroh bab umroh ini bab umroh ini posisinya di antara masjid area Etikaf sama masjid baru jadi kalau keluar kesana bisa misalnya ada jamaah haji yang berada di jarwal tapi jalan kaki ya itu saya lanjut ke King Fahad King Fahad itu berada di antara Rukun Iraq sama Rukun Yamani ini pintu King Fahad atau kalau masuk ke King Fahad itu anda masuk ke mesjid area Etikaf mulai pintu mulai nomor 88-94 disini jadi kalau anda jamaah haji misalnya atau umroh yang berada di misalah bah khutmah itu bisa lewat bisa di sini atau yang ada di aja juga bisa kemudian saya lanjutkan ke terus ini adalah pintu King Abdul Aziz pintu nomor satu posisinya persis lurus di depan Hotel Jam Raksasa ya atau kalau kita menghadap ke Kaabah itu persis berada di lurus dengan Rukun Yamani oke saya lanjut ke selah sebelahnya lagi ini ada tapi masih dalam persembangunan ini sebelahnya ini adalah eh nanti masuk ke pintu bab Ismail jadi kalau sampai dari bab Ismail keluar dari sini melalui pintu bab Ismail nanti bisa keluar dari sana ke kanan itu ke arah ke Ajiat kalau ke kiri nanti ke area Syafa Marwa ke kiri nanti kalau keluar dari sana sedangkan ini adalah itu masih dalam pembangunan tuh masih dalam pembangunan tuh lantai atas Tuhan itu adalah tempat Imam saat melakukan sholat sunnah sholat sunnah misalnya sholat sunnah apa itu apa Romadon di sini di sini lokasinya tapi sekarang masih masih dibuat dalam pembangunan Oke saya lanjut ini Hai perhatikan warna biru eh hijau ini adalah Hai pembatas memulai kita toaf dan mengakhiri toaf dari sini kalau dulu kalau dulu kalau dulu dari bawah dibawah ini di keramiknya itu ada warna soklat tapi sekarang sudah nggak ada jadi tinggal anda ambil menghadap ke kanan aja kalau udah warna hijau kemudian bisa salam ke Hai hajar asfad itu oke saya lanjut lurus aja ke dana eh sebagai tambahan tip ya nanti kalau misalnya anda tahu bareng-bareng sama jamaah sebaiknya sebelum memulai jamaah diajak janjian kalau misalnya ada yang yang hilang tuh kadang kan kita nggak tahu kadang ada yang dengan jamaah yang lainnya itu pisah maka aja aja janjian bertemu di pas dibawahnya di bawah ini tadi di bawah eh lampu hijau Oh ya itu perhatikan ada tuh ada keramik warna gitu tuh keramik itu yang ada kayak besinya ada beberapa di sini pas lokasinya ada di antara hajar asfad dengan makom Ibrahim pokoknya kalau lurus dari sini ini juga ada yang bilang disinilah area asli jam-jam asli sumber jam-jam di sejarah sini jadi kalau anda mau berdoa salah satu yang tempat mulut mustajab tempat yang mustajab untuk berdoa di sini di atas sumber jam-jam Oke saya lanjut jadi kalau keluar kalau anda setelah setelah selesai melakukan sholat eh selamatkan Tawaf bisa sholat di area sini kalau memungkinkan tapi kalau kemungkinan bisa di tempat yang lain ya Hai ah kemudian Hai tambahan lagi ya saya tadi agak lupa jadi ini kan masih dalam rosa pembangunan tuh dalam proses pembangunan sebenarnya kalau di itu dibawa warna lampu hijau itu kalau lurus nanti kalau udah jadi sebenarnya itu nanti udah mengarah ke area sofa untuk lantai dasar lantai satu lantai basement hai oke saya lanjut ini juga ada jam-jam tuh Hai saya jam-jam di sana tuh udah bisa minum jam-jam di sana juga bisa atau anda bisa minum jam-jam melalui ah tong warna Hai soklat ini kemasah jadi kalau tong-tong warna soklat tuh sebenarnya khusus untuk minum loh ya jangan dimasukin ke botol kalau ke botol cari aja yang kayak gitu hampir di setiap tuh yang kayak gitu ya kalau mau memasukin ke botol Hai jadi hampir di setiap Hai eh bawah masjid itu pasti ada kok Hai Oke kayak ini contohnya ini yang yang pakai tong warna soklat ini hanya khusus minum kalau anda nggak suka yang dingin disitu juga ada yang Hai eh nggak pakai es not cool bisa tapi kalau yang di sana-sana itu kayak tadi itu harus semuanya dingin oke sebelum saya lanjutkan kan saya lanjutkan kita sudah nyampe disini jadi Hai nanti ke disini akan ada tanjakan ke atas tuh tanjakan ke atas itu nanti anda bisa melakukan yang sa'i disana melalui pintu melalui lah sa'i lantai lantai dua yang atas yang marwahnya itu sama bisa eh pas berada di atas marwah atau bisa isir bisa bisa menginjakkan di marwah tapi kalau anda misalnya mau ke sa'i melalui yang paling dasar basement lantai satu itu lewat sini tadi lurus dikit tiada ada keterangan basement Hai nanti kesini kemudian lurus aja kesana nyari permulaannya di sofa merwah Hai kemudian yang sebelah sana merwah Hai kes, saya kekiri nah ini udah masuk area sa'i yang lantai basement atau lantai satu tuh sofa kemudian yang sebelah sana merwah Oke, saya lurus saja Jadi kalau keluar dari sini juga bisa Ini nanti arahnya ke Babu Salam Saya langsung keluar dari sini ke Babu Salam Kalau ke kiri nanti bisa ke Bapak Abu Hurairah ataupun Bani Saibah Nah, ini kita sudah berada di depan pintu Babu Salam Nanti kalau ada misalnya yang terminalnya ada di Bab Ali Bab Ali, maka tinggal nanti lurus saja ke sana Tapi kalau yang Sip Amir nanti bilok ke kiri ke sana lurus Bilok ke kiri ke sana Oke, semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini berada di depan pintu Bab Ali Eh, Babu Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh